Hari pertama silahkan woman-nya dan juga bro pasta. Oke thank you Clara dan ini adalah last round kita di hari ini dengan map E-Rangle. Jadi sekali lagi Taman Anggredek mana suaranya? Alright om, langsung kita gaspol aja menuju ke arah E-Rangle lagi dan lagi. Iya, E-Rangle. Satu map default yang sudah dipakai sebanyak dua kali untuk hari ini di round pertama dan juga di round ketiga. Yang dimana seharusnya seluruh dari tim sudah bisa membaca alur dari peta permainan masing-masing untuk kampus-kampus andalan mereka semuanya. Dan sekarang bro pasta masih menggambar dulu. Menggambar dulu. Dari round satu apakah sudah ada pattern yang terlihat yang dibuat dari circle kita selama turunan main dari PMCC? Gue kelewatan E-Rangle kedua sih tadi. Garis pesawatnya kemana ya E-Rangle kedua. Tapi kalau kita bandingin sama E-Rangle yang pertama sebenarnya gak jauh berbeda. Hanya permasalahan arah dan persentase pembagian mapnya aja. Kalau di pertama kita bisa bilang mungkin 60-40. Tapi sekarang ini bener-bener timpang banget pembagian garis pesawatnya. Ya dan kumpen banget Efrasya berhasil untuk menokat satu pemain dari Universitas Brawijaya. Dan sudah terpancing juga ini main dream. Tidak bisa kemana-mana dan dua orang sudah knock untuk UB. Kabar buruk pastinya dan dream langsung melakukan N atas dua pemain tersebut UB. Hilangkan dua anggota. Ini kalau dilihat kayak sili berganti tau gak? Kalau di E-Rangle pertama itu SMB-nya bener-bener dikosongin. Wah circle-nya. Cakep. Papa suka yang kayak gini. Kita suka, player gak suka. Player yang gak suka circle-nya. Ada tembakan yang sudah terjadi juga dari arah dari sekitar jembatan. Tapi bisa dibilang dari circle-nya masih cukup banyak area datarannya. Daratan itu masih banyak. Dibandingkan kalau kita ngeliat pernah di E-Rangle juga. Itu persentasenya 40% darat, 60% laut. Itu cakep sih. Itu aku suka sih. Kita fight di mana-mana. Berantem terus ya kan. Udah bener-bener kayak ya. Apa itu perdamaian? Kita gak suka men. Mereka harus berantem terus-terusan. Dan geser sedikit ini udah ada. Didekat dengan pesirin patahnya. Meskipun masih cukup jauh. Pastinya untuk masuk dalam circle berikutnya. 1,3 km UGM masih mengumpulkan. Tapi mereka berani banget loh untuk nge-split posisi mereka. Tapi di sisi lain UB kehilangan satu pemain mereka lagi. 61 orang yang tersisat. Walaupun 16 tim ini masih utuh ya. Cuma bikin pincang-pincang aja tim-tim yang baru turun di E-Rangle sekarang. Dan SMB lumayan panas buat sekarang. Tiga pemain dari UB hilang di sana. Terculik satu demi satu. Dan menyisakan pemain terakhir mereka. Dan O-N-D-A masih lari-lari di bagian luar juga. Belum punya helm sama sekali. Belum punya first aid. Madkit-nya juga masih kosong. Dan ini bener-bener. Mereka masih di bagian luar. Ini ketahuan loh. Orang yang ngelot bandage-nya banyak. Itu terlihat. Terlihat. Kesabarannya cukup besar. Gulung terus. Gulung terus. Itu kalau ada animasi-nya ya udah berubah gitu. Dan Unstrad juga. Ini Unstrad kuat juga kan tadi di round ke-4 ya. Di berapa. Main mereka cukup strong sekali. Cukup strong sekali. Aduh gak konsen gue. Iya oke. Back to the game. Dimana Yasnaya dikuasain sama satu tim aja Umawa. Hanya ada UMM yang di round sebelumnya sempat terseok-seok juga. Iya. Dan aku berharap banyak juga buat UMM. Karena mereka adalah salah satu yang berhasil lolos dari kapus qualifier. Dengan poin yang cukup mutlak dan maksimal. Dan lagi kita berkesel ini ada Udinus yang sebentar lagi akan melintas. Di depan dari tim nomor 12. Dan area dari school sedang diambil oleh Undid. Jadi damai. Tapi ini agak unik. Biasanya kalau orang ngambil daerah school. Itu dua orang di school. Dua orangnya lagi nguasain apartemen. Tapi ini satu orang di school. Dua orang di apartemen. Satu orangnya lagi scrapping. Di jalanan-jalanan dan juga kompon-kompon kecil yang ada di sekitar school. Oke itu. Iya bener. Dan lanjut lagi. Unram juga ini salah satu kontesan yang cukup menarik dari segi gameplay. Mereka berhasil untuk bermain konsisten. Di sepanjang round 1 sampai di round 3. Meskipun round 4 tadi sempat untuk terlempar. Jadi sekarang mereka harus bisa memaksimalkan atau mengembalikan kondisi mereka yang lebih baik lagi. Dan Udinus ini salah satu tim yang sudah terbegal juga ya Udinus. Iya. Ini. Miramar. Di Miramar tadi sih berdarah banget. Bahkan fight-nya di early game bener-bener berasa banget. Satu tim langsung pulang ke arah lobby. Gak nyampe nunggu blue zone bergerak. Itu memang intens banget untuk Miramar di hari ini. Cuma gak tau besok apakah bakal sekeras hari ini atau tidak. Iya. Semoga besok lebih keras karena sudah ada tim yang hitung-hitungkan itu pasti. Iya pasti. Itu yang paling seru kalau udah pilih. Nomor 14 sampai 16 udah hitung-hitungkan nih. Kita gak bakal lolos nih. Sebenernya yang harus waspada itu tim yang lagi nepatin posisi puncak kelas main sekarang. Yang bawah nih harus di waspadain. Takutnya yang di atas itu bener-bener di kisir. Oke kita sabrak aja gunanya supaya mereka tusun. Tapi kali ini ada spray dari UGM. UGM prepet langsung menembakkan ada tim nomor tiga. Unda satu pemain mereka terjatuh bahkan langsung dipulangkan ke arah lobby. Yes. Line shot pastinya UGM jaringan cukup jauh. Dan mereka masih bisa mendapatkan satu buah knockout. Dan kali ini Telkom University. Berdekatan atau lebih tempatnya mereka berdampingan dengan UNDA. Fight yang akan bisa terjadi sebentar lagi. Masih berusaha untuk mengambil lootingan. Dan dari sisi kiri dari Telkom University. Sudah ada satu di 5,6 meter. Pray untuk Boyor. Sedangkan satu melintas dengan vehicle yang dimiliki oleh dia. Dan sudah melintas. Gak ada masalah sama sekali. Telkom belum berhasil untuk mendapatkan satu pemain yang bisa di knock. Belum ada yang didapatkan sama sekali. Bahkan gak ada threat sama sekali. Itu menguntungkan pastinya buat mereka semua. Dan kali ini sebenarnya kalau kita perhatiin dari Telkom University. Setiap round yang mereka lewatin. Itu mereka selalu ada improve, improve, improve. Kalau misalkan kayak di round pertama mereka bertahan mungkin di sebelas besar. Next roundnya mereka bisa ningkat, ningkat, ningkat. Jadi selalu ada improve yang mereka lakuin. Ini sebenarnya yang harus dikejar juga sama tim-tim. Yang terlalu memaksakan diri untuk mendapatkan chicken dinner. Main stabil aja. Main stabil, on the stand. Pelan dan pasti. Coba buat baca strategi lawan. Dan mereka bisa naik ke atas. Dan ini ya Telkom juga tadi. Seperti yang Bro Masra udah bilang. Kali ini Telkom akan keluar dari compound yang sudah dipegang. Rotasi akan dilakukan karena mereka. Begitu dekat dengan bagian dari outer circle. Dan sudah akan menuju ke dalam tempat rotasi berikutnya. Mengindari lawannya tadi. Dari kampus nomor punggung 6. Telkom. Santai aja mereka ya. Gits ini kayak lumayan kuat kalau gak salah sih. Seenggaknya dia udah ngedapetin modal awal. Satu poin di awal tuh bener-bener berharga banget. Andai amit-amit to soon gitu loh. Seenggaknya mereka balik ke lobby dengan dua poin. Dua poin ya. Satu placement poin sama satu poin kill. Gak gitu sih men. Tidaknya Om. Lumayan loh satu poin itu. Lumayan HDI pun. Tapi gue masih gak paham kenapa begitu banyak kampus juga yang coba buat main di bagian dari outer circle. Karena rata-rata dari yang kita lihat dari round 1 dengan round keempat itu mereka suka jalan barengan dengan circle santai-santai. Cokok banget dapetin kill, dapetin poin mungkin. Bahkan tadi sempet gue catat juga tim nomor 11 dari Universitas Putra Indonesia mereka mainnya slow banget. Slow aja ya. Mereka berkali-kali. Karena aku slow. Makin mainnya slow banget. Mainnya slow banget. Kayak nahan di blue zone pertama. Baru mereka masuk ke dalam circle berikutnya. Maksimalin lootingannya dulu. Bener-bener semantap. Iya. Eh. Santai lah bos. Baru keluar udah mau guling. Kapan ya PUBG Mobile ada update-an ketika jerami ditabrak jeraminya hancur. Wah gila sih itu luar biasa banget. Karena PUBG tetangga sudah. Sudah ya? Sudah ya? Sudah ya? Sudah. Lu tabrak jerami pakai mobil, jeraminya hancur. Lu bayangin kalau di PUBG Mobile kayak gitu. Ada yang nge-prone di jerami ditabrak mobil. Waduh hilang sampai jerami-jeraminya ngikut. Iya dan gunung-gunung mereka udah lumayan sih. Sebenernya untuk circle yang pertama mereka sudah berada di under shelter. Tempat yang cukup nyaman dan aman tapi gak terlalu bagus sih. Karena under shelter sekarang masih berada di bagian outer juga ya. Dekat banget dengan circle. Jadi mau gak mau mereka bakal meneruskan lagi perjalanan mereka untuk masuk lebih jauh. Lebih dalam ke dalam inner circle. Dan ini dia Undip yang sudah menguasai area dari bensin pom. Yap. Bensin pom sekarang namanya. Bensin pom dibalik aja. Bensin pom yang udah dikuasain sama Undip. Dan semuanya ngejaga bener-bener di area dalam pom bensin. Bensin pom. Bensin pom. Wow. Oke. Oke. Satu set Roboco pada tactical stock juga. Lumayan. Bisa dipakai di M16, M4. Ini pas. Face yang kedua. Let's go. Atas. Stalbert. 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 Aduh. Ya udah. Tetap awal. Tapi ini ngebuat semua tim yang udah ngambil di tengah. Gak usah bergerak terlalu jauh. Iya. Dan PR buat UNS. UNS jarak yang sangat-sangat jauh sekali untuk bisa masuk ke dalam circle yang berikutnya. Dan dari arah face yang kedua pastinya seluruh tim tidak perlu bergerak terlalu jauh. Mungkin ada beberapa kompon yang akan terjadi fight. Namun mereka juga tidak perlu keluar sekarang. Bisa jadi salah satu face yang cukup damai. Bagi ke seluruh tim yang sudah berada di dalam. Ini tuh fase-fase perdamaian. Ah. Baru dibilang perdamaian. Siapa? Tiba-tiba ada yang mau nyebrang dan langsung karena bakal begitu aja. Undip harus memutar kendaraannya sedikit lebih jauh. Karena jembatan ini udah dikuasain sama Telkom Universiti. Ihh. Telkom Universiti. Fonjens dalam bahaya sudah terendah dua kali ini. Harus masuk ke dalam kompon dulu untuk memberikan first aid kepada dirinya. Dan di bagian luar juga terjadi fight antar Telkom dan Undip yang berada di pom bensin. Single tapping dengan M16. Jarak yang sangat-sangat jauh sekali dan tidak ada follow up yang diberikan oleh rekan-rekan nya. Jadi Telkom mereka hanya menyanyiakan face dan helm milik mereka. Kalau mereka mau fight yang berkepajangan. Yap. Tapi kali ini Ubi sudah kehilangan satu momen mereka bakal vicious langsung dipulangkan ke arah lobby. Begitu aja. VTC-nya langsung ditembak tadi dari arah belakang. Ya kabar buruk tinggal dua untuk UAE dan ini langsung di-end oleh Groove. UAE dua orang harus tumbang. Dan Slayer yang berada di dalam kompon akankah ditabrak atau lawannya memilih untuk kabur? Masih tersisa satu orang dari UAE di luar sana. Sudah melihat, sudah melihat. Sabar, sabar. Belum mau bergerak bakal dilempar ke granat itu terlebih dahulu. Slayer naik perlahan-lahan. Satu, belum kelihatan. Belum kelihatan. Masih berada di bagian luar. Ternyata lemparan granat berikutnya bakal langsung menuju ke dalam sana. Tiga, dua, satu. Lempar langsung tapi tidak memberikan diri sama sekali karena ruangannya salah lempar. Mencoba untuk granat berikutnya. Lempar langsung menuju ke bagian atas. Tidak kena lagi karena orangnya berada di arah yang lain. Ya, pertemuan mantan melawan mantan granat meledak di samping dari Valda. Hal VT harus terkuras dan lihat tadi belum ada yang kena sama sekali. Ya, ini pertarungan kampus yang sama ya. Tidak ada yang mau ngalah. Sama-sama tinggal dua orang. Padahal tapi ada yang sedikit mengambil keuntungan. Oh, bukan dua orang ternyata. Masih ada empat pemain dan langsung dipulangkan karena lobi. Amikom Yogyakarta yang sempat memegang titel. Cempion di PMCC harus pulang ke lobi tim pertama lagi. Tim pertama lagi. Sudah dua kali. Dua kali ya, dia balik ke lobi pertama kali. Sayang banget dan ya, ini adalah umikom yang lain yaitu Ipat Saylu yang sudah melihat dengan SKS-nya. Single time bank sekali lagi. Untuk mengusir pemain-pemain OPE yang berada tempat di depan dari dia. Tipis dan pastinya mereka sudah bahagia. Empat poin, men. Itu benar-benar udah ngeratain tim mantannya dia yang kemarin sudah dapetin. Dan ini adalah air drop yang sangat bagus banget. Siapapun yang dapat akan mendapatkan rezeki berkah banget langsung dari atas AWM. AWM dan ada, aduh, suppressornya AR lagi. Lalu suppressornya sniper itu supply yang legit parah. Yang Bang Ardu punya? Iya, seret knock-up 1. Belum ada yang ambil ya buat AWM-nya, masih aman di luar. Dan let's see untuk phase yang ketiga bakal masuk ke mana, ke kejembatan. Dan iya, masih untuk area dari kejembatan. Dan itu dipuasai banget oleh amikom. Wah ini tentang apa ya, doa gue lagi jahat. Circle-nya kejembatan rosok. Bagus banget nih. Tahu kan apa yang terjadi kalau di sana bang? Sangat tahu. Pasti banyak, ada kodok berenang. Ada kodok, ada welang. Iya, banyak banget. Ada garaga nanti dalam situ. Banyak, banyak banget. Oh ini penumpukan nih. Di belakangan dekat rosok tadi ada empat tim yang sudah mulai menumpuk untuk masuk ke dalam zona ke dua. Oh enggak, zona ke tiga. Tadi salah yang tadi. TM sudah keluar juga dari kompos milik Moneka. Mereka paham banget harus melakukan rotasi dan cukup cepat. Tapi semua kampus berpikirannya sama. Ustrad, Kundib akan berjumpakan di mobil yang udah mau nolak. Single tapi tarik-karik dari jarak yang cukup jauh. Enggak ada yang korek sama sekalian Unius akan keluar dan masuk ke dalam pilihan mereka dalam melakukan rotasi. Yap, sementara Charapi. Charapi, last man standing dari UB. Tapi berani banget dia last man standing. Dia masih nembakin juga. Ini perjuangan anak-anak Brawijaya. Harus semangat. Ini ibarat. Harus semangat. Dan dia dapet kompon bisa dibilang cukup enak loh. Sabar dulu main guna darman bakal ketemu juga ini bakal papasan. UMM turun banget. Udah darmakan-darmakan tembakan. Dispray oleh Mega Astra akan bisa keluar. UMM dalam bahaya. Satu pemain mereka sudah very low. WNSP dan akan bisa kaburkan. Ustrad berhasil menempat satu pemain dari Undip. Di tempat yang berbeda. Yap, yang kita lihat tembak-menembak antara UG dan juga UMM. Tapi yang kenok tim lain. Wow, sebuah keajaiban PMCC ya. Iya, PMCC banget. Dan Undip masih di knockout Friday. Dia lagi gak harinya banget sih. Dan ini jauh banget loh pasti. Seberang sana bisa di knockout. Itu sangat banget sih. Karena pastinya armor, helm, pecah semuanya. Dua moment sudah knockout. Dan apa yang terjadi tadi? Undip semuanya rata oleh Ustrad. Wah, gue gak nyangka banget itu. Jauh banget. Masih bisa ngeripah. Dia gak ngedapetin tempat buat ngumpet sih. Gundukannya dia kecil banget. Dan itu mobil satu udah meledak, satunya belum. Mereka ngeprone dekat mobil juga om. Jadi emang udah gambling aja mereka tuh. Iya, iya, iya. Apa boleh buat lah. Posisi yang kurang itu manis tadi. Dan ini dia UKP yang juga belum menemukan perform bagi kampus mereka. Sedih sih aku. Karena aku alma mater dari UKP juga. Wow. Belum ngedapetin kill sama sekali tempat ini om. Iya. Angkatan berapa? Jangan ditanyakan. Terima kasih. Oke, ada pesawat yang barusan lewat. Akan turun di mana supply berikutnya? Di mana ya? Ini yang paling di tengah-tengah dah. Pokoknya di sana dah. Udinus dan juga UNS saling berbagi kompaun satu sama lain. Cukup dekat untuk Udinus. Ini tiga tim dekat banget tuh. 14, 9. Terus ini juga, wah ini ke sandwich dari UG. Depan belakang ada tim nomor 3 dan tim nomor 5. Depan belakang pokoknya semuanya bakal ngontrol sedikit ke sebelah kanan. Itu yang di belakang dia, tim nomor 5. Dari Amikom Yogyakarta. Itu udah tau posisinya JXI tadi. Dan ini UG, mereka bahaya banget. Mereka harus bisa pick satu arah. Kalau mereka mau menang. Masih untuk akhir-akhir dari Jumatan. Posisinya kesayangan untuk bro pasta. Ya itu panas banget, jari gue nuncuk lagi. Langsung keluar. Sir ke, gue nge-touch. Mau di mana? Tiba-tiba pindah ke situ. Paham dia apa? Coba tekan-tekan lagi nanti. Oke, selkom. Universitas masih menunggu dan ada Universitas Tudadar main terlihat oleh mereka single tapping. Dan J men-knock out UGM Kartel. Dan di luar zone, masih ada UNDA. Pemain mereka knock di luar. Terlalu lama kayaknya dia main di zone apa. Dan tiba-tiba, eh kok sakit. Eh tenang, masih blue zone ke-2. Eh kok sakit. Tiba-tiba ada blue zone ke-4 gitu kan. Berada pusing tujuh keliling. Dan kali ini hanya tinggal beberapa detik lagi. Setengah menit lagi untuk perkenakan blue zone ke-4. Sudah mulai ketawan. Aksa cukup tipis. Masih ada celah sepit yang bisa dimanfaatkan oleh Jaxin. Itu mendapatkan satu orang. Di arah batu. Bukan ada udang dibalik batu. Tapi ada Aksa dibalik batu. Ada Aksa dan ini ada... Dora tadi. Iya ada panggilan, ada air drop disana. Dan N juga mendapatkan keharapi. Ini bagus banget buat Amikom Jogja. Mereka bisa mempertahankan posisi mereka. Sebenarnya kalau udah last round kayak gini. Mainnya tuh safety aja. Karena safety can be fun. Safety can. Kayaknya aku tau deh. Jangan dimajukin. Itu udah main safety udah bagus banget temen-temen. Oke dan Telkom lagi-lagi dengan single tapingnya. Dia berusaha untuk mendapatkan pemain dari UNDA. Yang sudah keluar dari kompor. Dan ada Aksa dibalik dari batu. Kembali terlihat oleh J. J. Dan di belakang dari Aksa. Ada dua mobil juga yang sedang menyeberang. Ada pemain-pemain dari OMM. Sedang melakukan rotasi. Aksa dalam bahaya. Dia sudah terlock. Tidak akan bisa kemana-mana. Di balik batu masih menunggu seorang Aksa. Itu udah mau kemana lagi nih garam. Tidak ada sih doa. Yang bisa menyelamatkan dia hanya smoke dan juga kendaraan yang bisa digaspol. Dan kembali ada rotasi demi rotasi. Rosok sudah mulai berdatangan. Tamu-tamu pengungsian dari bagian luar. Pegasus. Knockout satu orang. Mereka akan berjumpa dengan OMM. Akankah terjadi segatan di jalan raya. Sangat dekat dengan water. Ini berbahaya banget. Ray untuk Cokopai. Gila. Fortingnya rapi banget dari dua UAS yang dia punya. Benar-benar nutup dari angle depan dia untuk OMM. Tapi kanan-kiri juga safety. Karena ada gundukan yang bisa dipakai buat bersembunyi. Iya. Tapi ini bahayanya kalau kendaraannya mereka sudah meledak. Mereka gak punya akses lagi. Dan lagi untuk bisa keluar dari posisi sekarang. Masih dengan forting. Dengan menggunakan UAS. Masih kita menunggu juga pergerakan dari Udinus. Sementara di posisi yang berbeda lagi. Amiko bisa menokot satu orang. Granat ke posisi dari Drax ya. Ini sebenarnya bagus dan gak bagus sih. Gak bagusnya kalau dilempar Granat. Itu empat orang. Sudah pasti bakal panik semuanya. Kayak beli satu dapat empat juga. Dan oh Ragnarx. Satu buah tembakan yang manis banget. Mengarah ke bagian kepala. Rakti masih untuk knockout. Belum bisa diminis. Dan pemain-pemain yang berada di open field. Mereka harus berhati-hati. Mereka harus bisa memperhitungkan. Berapa smoke yang sudah mereka miliki. Dekat banget dengan outer. Bahkan UMM posisi mereka terpisah. Tiga orang stick. Satu orang memisahkan diri. Karena posisi mereka udah kelok sama tim nomor sembilan. Ada yang sudah mengunci pergerakan dari UMM. Dari Universitas Dian Nuswantoro. Udah susah banget buat bergerak pasti. Iya dan Grove masih mendapatkan smoke untuk bisa kembali masuk ke dalam. Dan menggunakan first aid yang dimiliki oleh dia. Beberapa smoke kali ini sudah dilepaskan. Utility yang dibutuhkan akan dipergunakan oleh masing-masing kampus. Untuk bisa bertahan di phase yang keempat. Menuju phase yang kelima pas. Iya ini masih terjadi pertarungan antara tim nomor 11 dan juga tim nomor 1. UMM bakal menghadapi Universitas Putra Indonesia. Bergerak peran-lahan hanya ter... Apa ya? Terbatasi. Uuuuh papa suka circle seperti ini. Ini bakal lumpuk. Satu, dua, tiga, empat tim. Akan terjadi penumpukan. Dan ini persentasnya cukup besar untuk masuk ke kompon bagian atasnya. Daerah bagian atas. Dan itu langsung UKP dari King 69. Mereka mengarah ke kompon yang paling penting untuk bisa didapatkan. Dan mereka sudah melock kompon tersebut. Ini bagus banget buat UKP. Kalau fire paru mereka cukup. Mereka bisa memukul mundur lawan-lawannya dan melakukan farming dari point kill. Dan kali ini. Gruz diamankan begitu aja. Jump sudah bagus banget. Kali ini dari UMM berhasil mendapatkan satu pemain. Hanya menyisakan nasiki yang tersisa. Dia bakal prone. Terus ada smoke-nya. Belum bertembakan masuk ke dalam smoke-nya. Tambahan granat dan juga smoke menutup ke bagian luar dari smoke-nya. Berusaha untuk menutup angle view dari tim nomor 5. Terus tim nomor 9. Tapi jauh sehingga mulai ditembak. Colt langsung melancarkan tembakan ke tim yang sudah mereka pantau. Ini UMM kondisi mereka bener-bener terjebak. Cukup jauh untuk masuk ke dalam circle yang berikutnya UNDA. Berhadapan dengan Udinah spread out untuk UPI juga Nasiki. Yang sudah bermain-main dekat sekali dengan blue zone. Waktunya begitu sempat untuk bisa masuk ke bagian dalam. Nanti spread out dari belakang. Nasiki harus tumbang di tangan topoi dari UMM. Udah mulai panas ditinggal 10 tim yang tersisa. Silo juga berhasil mendapatkan satu orang. Cocopai dihilangkan begitu aja. Obelix bahkan langsung dipulangkan karena lobby. Satu tim dilobikan begitu saja. Grim pemain dari UNS juga sudah mulai terpantau oleh Kenot. Dari UKP 40 peluru per klip ada extended di pelurunya. Eh di senjatanya. Dan ini bahaya banget sih buat Gunadharma. Mereka berjumpa dengan Silo. Lihat Kraken. Tim Silo mereka menabrak pertahanan milik Universitas Gunadharma. Hanya knockout satu. 6 poin yang di koleksi oleh mereka. Dan lihat Valo yang sedang mendekat juga. Berusaha untuk mereviverkan yang sedang ter-knockout di bagian depan. Ada UND ya? Bisa gak ya? Bisa gak ya? Dia bakal saat-saat smoke terbeda dulu. Yang gue takutin. Ah jocennya ngisir. Lalu sepulih begitu lagi through the smoke. Hampir mendapatkan pick. Itu hampir gila. Sama-sama jumlah darahnya hampir sama. Sama-sama langsung tadi spray through the smoke. Juga sempat untuk mendapatkan lawan dia UNS. Memberikan headshot kepada Vader dari UKPetra. Oke dan ini dia buy. Sedang melakukan caceng gaming. Dan lihat Valdo main ginting yang tidak sempat untuk di-revive tadi. Dan dari UKPetra. Kasus berhasil masuk. Awas, awas harus bergerak sekarang. No! Termakan oleh zona. Posisi ke-9 buat UG. Kurang begitu maksimal. Dan ini dia UAY ya. Amniko menjaga kata 7 poin kill yang didapatkan oleh mereka. Ini akan membuat mereka melambung sangat-sangat tinggi sekali. Kalau mereka bisa mendapatkan WWCD. Dan kita nantikan saja apakah mereka bisa. Ipat sudah melakukan pruning. Dekat dengan mereka ada UNDA di bagian tengah. 7 poin kill loh. 7 loh. Udah 7 poin kill dikumpulin sama Universitas Amikom Yogyakarta. Tim D. Tim D. Ini dia nih. Zirkelnya masih di bagian tengah lagi. Harus turun ke bawah. Ini PR. Ini PR banget. UNS UKP UNSRAD. Ah, MUNSRAD. Tuh mikir pokoknya gimana caranya mereka bisa nyeberangin di sungai. Ini berat banget sih. Banyak pilihan banget. Dan Wendaya bayi tadi melihat satu pemain dari Amikom. Yang berusaha dengan cepat untuk memulakan rotasi. Terlalu cepat. Sehingga tidak waspada dengan kondisi dari sekitar. Harus knock out. Masih ada bayi. Lihat masih menjadi cacing dulu. Membeli waktu untuk rakan-rakannya bisa masuk ke dalam sirkel pertama kali. Dan setup dari Granat ke bagian depan. Di knock out oleh Kraken. Ini finishing point. Granat tuh bakal ngasih point. Luar kelar pulang ke arah lobby. Bye. Bye-bye. Luar biasa dari Amikom Jogja. Dan lihat Kraken juga. Men knock out Unram Idun. Bahaya banget. Langsung dispray oleh dia dari arah luar. Dan finish. Tiga orang dari Unram yang bertahan dalam komponen. Sedang ditabrak oleh pemain-pemain Amikom. Iya, tapi Kraken udah mulai ngeliat sniper towernya udah dikuasain sama beberapa tim. Dia udah mulai mantau. Satu orang bakal sudah di pulangkan karena lobby. Dua point kill sudah dikumpulkan sama Unram. Tiga pemain yang tersisa kali ini. Palkonnya. Kelihatan. Terlihatan. Bakal langsung menuju ke arah lantai bawahnya. Terlihat dari sisi sebelah kanan. Satu orang melihat tapi sedang dalam posisi. Masuk ke dalam sana. Tidak dalam posisi yang bagus. Ada yang keluar. Melakukan flank. Dari sebelah kiri. Satu pick yang tidak diuntungkan. Karena celah sebelah kirinya benar-benar terbuka tadi Om Mawa. Oke, dan tinggal satu buat saya lu dari bagian atas. Masih delapan tim yang tersisa. Kita belum melihat bagian bawah dari Rosok tadi yang sedang mencoba untuk berenang. Ini berhasil nyebrang. Itu ada yang berenang di bawah. Ada yang berhasil melakukan penyebrangan. Kita berhasil. Hampir di dides. Wow. Movement yang salah men. Ipat diberang. Tidak untuk yang barusan. Yang kedua kalinya. Ronde dua pas. Ronde satu selamat. Ronde dua kao. Mobil pertama berhasil dilihat. Mobil kedua terlalu fokus untuk mendapatkan finishing point tadi. Tapi nice try pastinya buat Amikomde. Ini kita masih menunggu. Buat tim-tim yang lain masuk ke dalam circle. Lihat di bagian bawah. Di area dari pantai. Begitu banyak pemain-pemain yang sudah naik ke atas darat. Dan juga setup granat dari fan. Sudah akan dilepaskan sebentar lagi ke dalam smoke. Ada beberapa pemain Unstrad. Gak ada yang kena. Satu orang masih bersembunyi di balik smoke. Belum ada yang tahu posisinya Unram. Masih bersabar. Dan untungnya Rolex. Waduh sebuah brand ya. Rolex berhasil mendapatkan posisi yang bagus banget. Setup forting dengan vehicle-nya tadi. Dan ada batu juga yang bisa dipakai buat bersembunyi. Fan juga sudah mulai menghampiri posisinya. Dua setup dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Sementara Unram. So nice yang tersisa. Hanya sendirian aja di tempat yang dia tempatin. WMM juga sudah mulai bergerak keempat tim yang tersisa. Taman Anggrek. Mana suaranya? Harus dikasih semangat lagi dong. Tiga sedikit lagi kita melihat siapa yang mendapatkan chicken. Untuk di round penutup hari ini. Ya dan masih ada airdrop yang belum diambil. Itu adalah investasi helm dan juga face level 3. Apakah UMM? Yang sangat-sangat dekat dengan. Oh airdrop tersebut bisa kesana. Wah gila. Runtanya pas banget. Ini unsrat. Unsrat ya. Tadi gak diuntungin dari circle. Tapi untuk circle yang sekarang. Dia benar-benar diuntungkan. Ya yang buat mereka seneng banget. Dan mereka bisa berenang. Dan mereka sampai ke posisi pantai. Dan untungnya yang dihajar. High ground tadi. Terlalu fokus ke sebelah kanan mereka. Jadi tidak memperhatikan tim yang ber... Yang berenang untuk berpindah posisi dari satu tempat ke tempat yang lain. Yes. Dan ini dia Rolex masih stay. Di balik dari batu. Dia akan menjalankan fikirnya apakah sudah sempat. Tapi apakah ini opsi yang bagus banget buat UTM Rolex. Dan satu orang dari UMM sedang berenang. Pantai aja baru satu mencari informasi yang lebih jauh lagi Rolex. Dengan kendaraan dia sangat dekat dengan. Airdrop. Yap. Cukup tenang pergerakannya. Seizonya sudah mulai tertangkap. Ketinggalan. Langsung unsrat melihat satu pemain yang bergerak. Kubebasan diri dan Rolex sudah mulai ketahuan. Akan menghadapi empat lawan satu di jarak. Yang tidak terlalu jauh dari empat set up yang sudah dilakukan oleh unsrat. Ini terlalu banyak pemain-pemain dari unsrat. Entah bagaimana cara untuk bisa melengahkan mereka. Dan lihat. Lagi ada satu buah headshot. Dan Rolex dalam bayar. Pagi ke dalam smoke. Dan di take down dari belakang oleh box. Ini yang gue suka men. Dia main sabar banget ya. Walaupun unsrat tadi kesusahan. Sekarang dia melakukan empat set up di jarak yang lumayan untuk nge-pick tim-tim yang sudah mulai ketahuan. Ya dan tim lain juga mereka dalam posisi sedang pincang. Nggak lengkap dengan empat orang. Dan ini adalah kondisi yang wajib untuk dimaksimalkan oleh unsrat. Masih menunggu tetap sabar banget buat para di unsrat. Ini udah pesatu. Ini udah pesatu. Lihat. Perlahan-lahan aja. Koso yang mulai ketawaan bakal dikenok-kenokin wajah. Bakal dikira dikulangkan karena lo bitamida dipik dari arah yang berlawanan. Tidak terlalu fokus. Ada yang masuk kembangkan dari dia. Oh Yokdog juga bakal langsung diamankan begitu aja. Fun sudah melihat pergerakan dari Yokdog satu pemain dari unsrat. Sementara tiga pemain lain yang berada di arah yang berbeda. Setup smoke bakal dilakukan. Bots akan berusaha untuk menghampiri dan melakukan revive peran-lahan. Terkara ucup menahan. Tempat yang sama tidak bergerak sama sekali. Bots bakal masuk. Tiga dua satu mulai kelihatan spray down. Dan dipulangkan begitu saja. Dua tim yang tersisa. Lagi-lagi jumlah yang sama seperti round sebelumnya. Tiga lawan satu. Tiga lawan satu. Song Nice yang harus berjuang seorang diri. Sudah ada smoke. Sudah memberi tangan tompat dari Song Nice. Dan dia berjuang melawan Blue Zone juga. Winner-winner chicken dinner untuk game kelima kita sudah ditentukan tadi. Unstrad berhasil mendapatkan winner-winner chicken dinner untuk last round di hari ini. Dari posisi yang kurang lebih bagus, kita berhasil mendapatkan melewati serta yang menjepangkan atap sebelumnya. Winner-win. 20. Dia 62. 20. 20. Oh oh. Dia bisa kembalap posisi yang kita di posisi yang lebih lanjut. Dia berapa kali terkini? Dia diporongkan hingga. Ini kan? Jadi 20 poin. Gue gak terlalu fokus. Terima kasih lebih yang menulis. Tapi dari poinnya, 20. 20 tambah 62. Lagi-lagi.